Assalamualaikum, hai guys, welcome back to channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan cara mengolah rebung agar tidak pahit dan tidak pesing. Dan salah satu rahasianya itu ada di bahan ini guys. Gimana caranya ya? Oke, yang penasaran yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara mengolah. Pertama, siapkan satu buah rebung segar yang masih utuh seperti ini. Kupas rebung hingga bersih dan berwarna putih seperti ini. Kemudian potong sesuai selera. Dan ini saya potong kecil-kecil karena akan dibuat isian lumpia guys. By the way nih, setelah dikupas dan dipotong-potong begini, total berat rebungnya itu adalah sekitar 1 kg. Selanjutnya, cuci bersih dan tiriskan. Kemudian tambahkan 4 sendok makan garam. Lalu tuangkan secukupnya air, asal rebungnya itu terendam. Dan untuk menghilangkan rasa pahit, maka remas ringan seperti ini, pastikan diremas pelan agar rebungnya itu tidak rawan hancur. Lalu diamkan sekitar 30 menit. Setelah itu bilas dan cuci bersih seperti ini. Oke, sisihkan. Berikutnya, di dalam panci, rebus secukupnya air hingga mendidih. Setelah mendidih, tambahkan 5 lembar daun jeruk. Lalu 5 lembar daun salam. 4 potong jahe yang sudah dikeprek. Dan yang paling penting nih, tambahkan 4 potong bambu kering yang fungsinya itu adalah untuk menyerap sari rebung sehingga hasilnya itu jadi tidak pahit sama sekali. Dan jika tidak ada potongan bambu, kita bisa menggantinya dengan sekitar 12 tusuk sate yang terbuat dari bambu kering. Seperti ini, catat. Oke, rebus hingga mendidih. Setelah itu, masukkan rebung yang sudah kita cuci tadi. Masukkan secara bertahap hingga rebung habis. Aduk rata, kemudian tutup. Dan rebus kembali hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan kembali garam kasar guys. Dan untuk takarannya itu cukup 3 sendok makan saja ya. Selanjutnya, tutup. Dan rebus selama 40 menit dengan menggunakan api kecil agar airnya itu tidak rawan meluap. Sesekali itu sambil diaduk, agar rebungnya itu bisa matang merata. Setelah 40 menit. Nah, ini dia guys hasilnya. Oke, segera matikan api kompor. Angkat. Kemudian tiriskan. Lalu kembali rendam dengan secukupnya air. Jangan lupa untuk sisa rempahnya itu kita bersihkan ya. Terakhir, bilas hingga benar-benar bersih. Sehingga airnya itu menjadi bening seperti ini. Dan untuk rasa asin dari garamnya itu juga sudah hilang. Sehingga rebungnya ini benar-benar sudah tawar. Nah, seperti ini guys hasilnya. Jika sudah bersih begini, maka ini tinggal ditiriskan ya. Tuh, cantik banget guys hasilnya. Dan yang jelas, rebungnya ini sekarang sama sekali tidak pahit dan tidak pesing. Wow, amazing. Sekarang rebungnya itu siap diolah. Atau bisa juga disimpan di dalam wadah tertutup sebagai stok di freezer atau di kulkas. Jika disimpan di kulkas, rebung yang sudah diolah ini insya Allah itu bisa awet hingga satu minggu. Sementara jika disimpan di freezer, insya Allah rebungnya itu bisa awet enak hingga dua sampai dengan tiga bulan. Cata. Jika rebungnya ini tawar, tidak pahit dan tidak pesing, maka jika diolah jadi aneka masakan, hasilnya itu luar biasa enak guys. Tuh, dijadikan isian lumpia juga mantap banget ya. By the way nih, untuk lumpia isi rebung ala ala semarang ini, resep lengkapnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Cata. Oke guys, demikian tadi cara mengolah rebung agar tidak pahit dan tidak pesing ala dahasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sekarang, The Hasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses cat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!